Saudara tidak diterima dinasehati orang tua seorang anak tega menyerang ayahnya dengan bom molotov di bau-bau Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini tidak hanya melukai sang ayah dengan luka bakar di kaki, tapi juga melukai dua balita dengan luka bakar serius di tubuhnya. Dua balita berusia 4 tahun, kini hanya meringis kesakitan dan terbaring di rumahnya. Tidak bisa banyak bergerak akibat luka bakar serius di tubuh mereka. Peristiwa ini bermula pada tanggal 27 Februari lalu ketika seorang pria berusia 22 tahun berinisial R.O. Tega melemparkan bom molotov ke ayah kandungnya di depan rumahnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Waliu Indah, Kecamatan Waliu, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Nyatanya serangan tersebut tidak hanya melukai sang ayah, namun juga adik dan kerawat pelaku yang masih berusia 4 tahun berada di depan rumah. Sebelum peristiwa ini terjadi cek cok antara sang ayah dan pelaku. Sang ayah yang hendak menjual speaker dan amplifier di rumahnya ditentang oleh pelaku. Pelaku yang tidak setuju kemudian mengancam membunuh dan membakar rumah ayahnya. Diduga karena kesal, tidak terima dinasih hati ayahnya, pelaku pun melakukan aksi kejinya dengan melemparkan bom molotov ke ayahnya hingga terdengar suara bunyi ledakan dan api membesar. Jadi pas meledak itu saya sudah di dalam api. Kalau anak bapak sama itu kepenakan bapak? Pas di sampingku juga. Kamping kiri kanan tuh. Sama-sama dalam api dua-duanya. Jadi saya kayak ada ingatan, ih ada anak-anak tadi langsung saya dapat nih, cuma yang ini nih yang saya aneh tuh, terus saya buang pas keluar dari api. Yang satunya saya tidak tahan, saya cari panas, saya lari keluar, baru baterai ambil air, padangkali ke api. Bapak yang luka apa, Pak? Cuma kaki saja. Kalau kepenakannya bapak sama anak bapak? Kalau kepenakannya itu, satu badan. Kalau ada yang nyap, adanya? Iya, kaki tangan saja sama pepala, Pak. Meskipun pelaku merupakan anak kandung pertamanya, korban telah melaporkan pelaku ke polisi karena menginginkan pelaku tidak mengulangi kejadian ini. Polisi pun masih menyelidiki dan mencari pelaku. Pia Reskrim Poreskobowo saat ini telah menangani kasus tersebut. Namun demikian, identitas pelaku sudah dikantongi di Satreskrim, namun demikian sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku kasus tersebut. Jadi pelaku saat ini sementara dicari polisi? Iya betul, saat ini pelaku terhadap kasus tersebut masih dalam pencarian oleh Satreskrim Poreskobowo. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dari Satreskrim bisa mendapatkan daripada pelaku tersebut. Sementara keluarga korban yang tergolong tidak mampu berharap kedua balita yang mengalami luka serius di tubuhnya dapat segera mendapat perawatan medis yang baik agar bisa pulih dan ceria kembali.